Intro Program ini hasil kerjasama TVMOI dan Badan Amil Zakat Nasional Ya Allah, berikan kekuatanku, Ya Allah Berikan kemudahan usaha dan keberkahan usahaku, Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kehidupan, kita selalu dihadapkan dengan berbagai rintangan dan tantangan yang membuat kita terpuruk Namun, penting kita sadari bahwa yang namanya hidup tidak selalu berjalan mulus Nah, ketika kita mengalami keterpurukan, inilah saatnya untuk bangkit Siapa sangka, seorang yang awalnya tidak mahir memasak, sempat terpuruk, kini memiliki omset belasan juta rupiah tiap bulannya Bu Yusmaniyar adalah seorang ibu tunggal yang memperjuangkan nasib dan anak-anaknya Agar memiliki masa depan yang lebih baik dari dirinya Dari Matraman Jakarta Timur, bersama saya Tegar Iman, mari kita saksikan bersama kisah selengkapnya Azan Ashar sudah berkumandang Dan sore ini matahari juga masih terasa menyelaukan mata Namun, tidak mengapa bagi Yusmaniyar Ia tetap berjalan mencari bahan baku untuk usahanya di dapur makci Berbisnis kuliner memang susah-susah gampang Apalagi produk yang ditawarkan, yaitu ayam dan bebek ungkep Sudah dianggap banyak orang memiliki rasa yang gurih sedap, juga nikmat Tentu saja sekedar pandai memasak tidak cukup Tapi juga harus dibarengi dengan trik memasak yang ciamik Yuk, kita bikin gulai bebek dapur makci Sebelumnya, kita ambil dulu bebek yang ada di freezer Kita pakai dulu sarung tangannya Supaya higienis dan tidak bau Bebek ukuran 1 kg 1 kg lebih kayaknya ini Mari kita potong Walaupun sebelumnya, Niyar begitu sapanak kerapnya Bekerja sebagai kontraktor di Bandara Halim Perdana Kusuma Namun, ketika kebijakan korporat berubah Ia memilih mundur dan bekerja serabutan Demi keberlangsungan hidup keluarganya Iya, prosesnya panjang, Mbak Dulu saya wanita karir Jadi saya kontraktor di Bandara Halim Perdana Kusuma Di bidang iklan dan advertising Jadi setelah tahun 2015 Itu ada kebijakan-kebijakan baru Bahwa billboard tidak lagi boleh ada di Bandara Jadi harus videotron Di situ saya harus punya uang 2 miliar Saya mundur Dari tahun 2015 itulah Sampai tahun 2018 Saya kerjanya serabutan tuh, Pak Gitu Apa aja saya kerjain Karena anak-anak saya mesti makan Gak ada kata nyerah Sejak ia melepas pekerjanya sebagai wanita kantoran Ia pun memulai beradaptasi Dengan lingkungan baru Yang memaksanya berjalan lebih cepat dari sebelumnya Yaitu dengan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan Yang diadakan Jack Perner Saya mulai ikut-ikut pelatihan di Jack Perner Tahun 19 ketemu Basnas Dapat modal, Alhamdulillah Waktu itu 3 juta sangat berharga buat saya, Mbak Jadi dari situ saya lari lagi Karena dari tahun 2015 sampai 2019 itu Saya memang betul-betul cuma cari buat makan Gak ada lebih Dapat modal usaha 3 juta itu masih bisa kita beli bebek tuh banyak Bebek ayam tuh banyak banget Itulah yang untuk menghidupi anak-anak ya Meski mengolah bebek dinilai sebagian orang merupakan hal yang sangat rumit Lantaran bau amis dan sulit empuk Tapi hal itu tidak membuatnya kecil hati Berkat ilmu dan trik memasak dari orang tuanya lah Niar merasa lebih percaya diri Ini ilmu dari orang tua saya sebenarnya Jadi saya kebetulan dari turunan Sumatra Seneng gule-gule, Mbak Jadi ini dari proses pemotongan aja Saya mesti belajar Tadinya gak bisa sama sekali Jadi mau tidak mau, suka tidak suka Kita harus berjuang sendiri Dalam setiap memulai berproses tentu tidak mudah Banyak omongan, cibiran Bahkan mereka yang terkejut Yusmaniyar berani beralih Profesi dari seorang pekerja kantoran menjadi pengusaha kuliner Banyak yang kaget Eh, Buniyar Dulu dia pakai mobil loh Sekarang pakai motor, dia jualan bebek sama ayam Saya bilang, lo memang kenapa? Gak masalah kan? Saya selama gak minta gitu loh pikiran Ya itu jadi berkah Kaget aja, mana mobilnya, mana ininya Saya gak ambil pusing gitu Tentang itu Tapi saya terus aja kerja Terus aja kerja Saya masak, masak, masak gitu Dah, yang lain memang banyak sih yang ngomong kayak begitu Saya gak peduli, Mbak Meski modal awal ketika mulai berbisnis sangatlah minim Tapi rasa ingin berjuang demi ketiga anaknya sangatlah kuat Sehingga mengalahkan rasa malu atau takut Saya termotivasi untuk kerja keras ini Karena menghidupi anak ya Saya single parent 15 tahun saya single parent Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka Saya harus menghidupi keluarga saya sendiri Dengan menjual bebek, ayam, ada daging gepuk Itu permodalan dari mas mas Yang saya pergunakan waktu itu Karena memang 5 tahun kebelakang Saya memang gak ada uang sama sekali Jadi, itulah modal awal saya dari mas mas Hidup seperti roda yang berputar Kadang di atas dan kadang di bawah Namun, keterpurukan adalah jalan yang diberikan oleh Allah Agar kita terus mengingat dan memohon kepadanya Lewat sedekah menjadi jalan ninja buyus maniar Agar tetap bersyukur Nah, seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana Kembali lagi di Berkah Zaka Bagaimana sih cara buyus maniar Agar tetap bersyukur Atas tikmat yang Allah berikan? Nah, penasaran kan? Yuk, kita simak bersama Tak ingin terus meratapi nasib dalam keterpurukan Yus maniar pun sadar Bahwa anak-anaknya perlu makan dan pendidikan yang baik Makanya ia rela bekerja banting tulang Demi ketiga buah hatinya Mau tuh galak Cuma dia tuh galaknya galak mendidik Karena dia sayang Jadi menunjukin rasa dia galak Tapi dia baik Kayak aku dikasih uang saku buat seminggu Kayak aku pirit-pirit gitu Kayak dikit-dikit buat hari besoknya Jadi gak semuanya aku habisin Jadi menghemat duit buat hari-hari berikutnya Sama uang jajan sekolah Buat di luar gitu Tak dapat dipungkiri Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan Tapi dengan uang orang bisa bahagia Mungkin istilah ini cocok Disematkan padanya Kepalanya terasa cenat-cenut Terlebih lagi jika sudah ada tagihan SPP Dari sekolah anak-anaknya Yang paling berat dalam hidup saya Ngurus itu Kalau ada tagihan dari sekolah Bayaran Tiba-tiba harus bayaran lunas Karena mau semester akhir Ini harus diperjuangkan sekali Betul-betul Jadi pernah saya Di Uber-Uber juga pernah tuh Saya harus Bayar sekolah 6 bulan Eh 3 bulan kalau gak saya tahu Sekaligus dengan biaya ujian Saya bilang sama Sama TU-nya Kepala TU-nya Bu Saya kalau uang segitu gak ada bu Tapi bisa gak ibu tolong saya Bagaimana tolongnya Saya punya stok Ayam dan bebek di rumah Bisa gak Ibu tolong saya Beli semua produk saya Supaya saya bisa Bayar Sekolah Oh iya Ada berapa semuanya Baik bu Ada sekitar 12 Pak Itu saya bikin Twin Wall ya Saya bilang Ini yang harus saya jual Oh iya Baik bu Saya bantu ibu Akhirnya semua guru-guru Yang ada di sana Dikumpulin Bantu ibu ini Beli Ayam dan bebeknya Jadi ya saya kumpulin Itu uangnya Alhamdulillah Bisa terpenuhi Dan sisanya Ya tetap Saya jadikan modal Pantang bagi Usman Yang mengeluh Ia serahkan semuanya Kepada Allah Sang pemilik hati Namun sebagai manusia Yang memiliki perasaan Hatinya pun Ikut perih Ketika menyadari Bahwa sulitnya Mencari uang Satu juta rupiah Untuk bayaran sekolah Yang bila dibandingkan Dengan pekerjanya Masa lalu Uang satu juta Hanya sekedar Buat Jajan saja Saya itu sedih banget loh Karena Ya dulu itu uang ya Satu juta Pikiran itu Untuk jajan Tapi Semenjak Tidak lagi di sana Saya harus berusaha Satu juta saja Tuh rasanya Berat banget Gitu ya Itu Sejarah yang Gak bisa Saya lupain Ya Saya cuma ngadu Sama Allah saja Saya gak pernah Mengeluh Baik dengan saudara Dengan anak Dengan siapapun Saya gak pernah mengeluh Dalam sholat Saya hanya minta Sama Allah Udahkan rezeki saya Sehatkan saya Ya Allah Tenangkan saya Dalam Mencari rezeki Ketika mengingat masa lalu Air matanya pun Tak mampu lagi terbendung Tangisnya pecah Seolah meluapkan kepedihan Akan susahnya masa itu Anak-anak semua Sayang sama saya Karena 15 tahun Kita hanya bersama Berempat Kami saling Membahu Dari kecil itu Dari kecil itu Yang bayi Saya titipin Saya titipin tetangga Yang dua Saya bawa Pakai motor Sedikat Saking saya tidak mau Anak saya terlantar di rumah Saya bawa Untuk kerja Alhamdulillah Sekarang anak-anakku Sudah mandiri Mereka Tahu diri juga Mereka tahu Bagaimana Mamanya berjuang Buat mereka Mereka tahu semua Mereka mendukung semua Alhamdulillah Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Allah Ketika manusia Sudah merasa Paling tidak mungkin Pertolongan Allah Pun Datang Perkenalannya Dengan Basnas Pun dimulai Ketika temannya Memberitahu Soal bantuan modal Dari Basnas Saat itu Uang tabungannya Sudah habis-habisan Untuk kebutuhan Sehari-hari Tahun 2019 Saat itu Saya bergabung Dengan Basnas Waktu itu Ada modal 3 juta Dikasih dari Basnas Dan itu Sangat Membantu saya Subhanallah Tidak hanya Bantuan modal Tidak hanya bantuan modal saja Yang Basnas pinjamkan Tapi juga dukungan Dan motivasi Yang diberikan pendamping Kemitra Basnas Bukan hanya modal yang diberikan pada Basnas Yang saya rasakan Itu Ada lebih Kepada Motivasi Motivasi saya nih Bagaimana saya bisa Jadi saya memotivasi diri saya sendiri Juga didukung oleh pendamping Basnas Waktu itu Pak Fahrizal Yang sangat membantu saya Yang bisa memotivasi saya Padahal Pak Fahrizal tidak tahu bagaimana kesulitan saya di belakang Itu Sahabat Meski omset yang didapat Bu Yusmaniyar Sampai belasan juta rupiah Namun Ternyata beliau juga memiliki cerita pahit Nah Penasaran kan seperti apa kisahnya Kita tunggu setelah yang satu ini Masih diberikan Perjuangan Bu Yusmaniyar Membuat mata saya berkaca-kaca Betapa tangguhnya beliau Yang mampu mengatasi Segala persoalan Yang menimpanya Melihat banyak orang yang lebih susah darinya Yusmaniyar merasa banyak bersyukur Bukan menjadikan sebagai pembanding Melainkan kondisi seperti itulah Yang membuatnya menjadi rutin bersedekah Karena segala kemudahan telah ia terima dari Allah Maka sudah sepantasnya yakini berbagi Kesesama Lihat saya bersedekah awalnya Karena saya pernah susah Jadi saya gak bisa lagi ngeliat orang yang susah Kalau bisa saya karyakan Ya saya karyakan Jadi Bersedekah sudah menjadi Kebiasaan saya Bersedekah sejarah langsung Ataupun ke masjid Berupa misalnya Jumat berkah Atau misalnya ada lagi Pesanan-pesanan yang berlebih Itu tetap saya kasih ke masjid Atau ke orang-orang yang ada di jalan Itu jadi Mudah-mudahan ini menjadi Kebiasaan saya Dan amalan saya Buat di akhirat nanti Baginya Rutin berzakat Tidak akan membuatnya Kekurangan Namun dengan berzakat Ia percaya Akan membawanya menjadi tenang Dan keberkan rezeki yang berlimpah Insya Allah Ya Saya niatkan Untuk usaha Karena dengan usaha Kita bisa kuat Zakat tidak bisa Bikin kita Menjadi miskin Tapi zakat Memberikan kita ketenangan Dan keberkahan Itu yang saya percayai Dari dulu Jadi Jangan lepas berzakat Jangan lupa berdoa Usaha yang paling dibutuhkan Omset bisnis ayam dan bebek ungkepnya Kini mencapai 10 hingga 12 juta rupiah per bulan Ternyata tidak lepas dari bimbingan dan motivasi Yang diberikan mentor dari Basnas Dalam memasarkan produk ayam dan bebek ungkepnya Dapur makcik ternyata sudah memperoleh sertifikat halal MUI Yang sangat berguna dalam meningkatkan kepercayaan konsumen Meningkatkan pangsa pasar Juga mampu bersaing dengan produk serupa di pasar Oh iya Saya juga seorang PPH Pendamping proses halal Sekarang ada program pemerintah Dan mempunyai 1 juta kuota Self-declare Untuk self-declare Sarat-saratnya NIB Satu NIB itu nomor induk berusaha Yang kedua adalah KTP Yang ketiga itu harus ada foto produk Foto produk yang akan dihalalkan Apakah itu makanan, minuman, atau nasi box Itu harus tepat Setelah ada foto produk Jelaskan juga bahan dan merek Misalnya produknya apa Kastengal Kastengal itu dari tepung terigu Segitiga biru Telur Terus kejunya dari mana Butternya dari mana Mereknya apa Setelah itu dibuat Ceritanya proses pembuatan Kastengal Itu syaratnya Dalam hidup Keterpurukan adalah bagian yang tak terhindarkan dari perjalanan Namun menghadapinya dengan sikap yang positif Dan berani menerima kegagalan Serta menetapkan tujuan yang jelas Kita dapat bangkit dan mencapai kesuksesan yang kita impikan Bangkit dari keterpurukan adalah bukti kekuatan Dan ketahanan kita sebagai seorang manusia Dengan tekat dan usaha yang kuat Kita dapat mencapai Hal-hal besar dalam hidup ini Saya Tenggit Iman Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!